Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, jangan lewatkan event job fair di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu yang akan dimulai pada 30 dan 31 Oktober nanti. Melibatkan 30 perusahaan akan dibuka 500 selowongan pekerjaan tingkat SMA, SMK hingga umum untuk posisi mulai dari kru store, marketing, admin, konten kreator, teknisi, CDC, sales, sales counter, graphic designer, dan helper. Kepala SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Efriza menyampaikan pelaksanaan job fair pada 30 Oktober nanti dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohedi Mersha. Job fair berlangsung selama dua hari mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat Dengan harapan 500 selowongan pekerjaan yang dibuka, seluruhnya dapat diterima di 30 perusahaan. Barat tanggal 30 dan 31 Oktober, Alhamdulillah sudah disepakati bahwa insya Allah kita SMK 1 menyiapkan ya fasilitas untuk meja mandian dan dibuka secara aksesorisnya akan menyiapkan sendiri. Job fair sendiri dilaksanakan di lapangan parkir SMK Negeri 1 Kota Bengkulu dan peserta diminta menggunakan pakaian putih hitam dan membawa surat lamaran beserta kelengkapan syarat. Selain job fair, SMK Negeri 1 Kota Bengkulu nantinya menggelar kegiatan edu fair bersama industri dan alumni serta launching kelas industri BTN, pelepasan PKL 2023, dan Bazar Kewirausahaan SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Kita agenda kita ada 4 agenda ya, yang pertama pembuka job fair, kemudian yang kedua ada launching kelas industri itu untuk program kalian akutansi dan lembaga bermita dengan Bank Tabungan Negara. Yang ketiga kegiatan pelepasan siswa PKL, baik yang dalam Bungkulu maupun keluar Bungkulu. Keluar Bungkulu ada siswa kita yang PKL ke Jakarta dan ke Bandung. Kemudian apresiasi bulan bahasa. Dian Baya Erika, RBTV melaporkan.